Malam Pemirsa Bisnis Bali bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung dan Stikom Bali menggelar seminar strategi memulai dan mengembangkan bisnis digital yang bertempat di Wantilan, Jabopura, Linggabuan, Apus, Pembadung. Seminar bertujuan menumbuhkan entrepreneurship wirausaha di kalangan generasi Melenia. Ketua Panitia Seminar Nyoman Sarmawa dalam sambutannya mengatakan diambilnya bisnis digital sebagai topik utama saat ini karena merupakan sebuah tren di tengah maraknya perkembangan digital. Bisnis digital khususnya melalui gadget bisa dijadikan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh siapa saja. Dipilihnya siswa sebagai peserta karena masih segarnya dalam penyerapan ilmu maupun teknologi. Sehingga nantinya bisa memberi bekal untuk mencetak wirausaha-wirausaha muda demi kemajuan bangsa. Seminar yang diikuti oleh para siswa SMA-SM Kasebadung dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Adi Arnawa. Adi Arnawa mengapresiasi terselenggaranya seminar strategi memulai dan mengembangkan bisnis digital ini. Nantinya dapat mencetak wirausaha-wirausaha muda. Pihaknya melihat generasi muda di Kabupaten Badung sudah paham dengan masalah digital. Skill yang dimiliki diharapkan menjadi modal untuk berwirausaha walaupun masih menempuh pendidikan di sekolah. Tentu saya berharap dari kegiatan ini akan ada muncul orang-orang muda yang memang yang punya skill, yang dengan basic IT yang kuat. Apalagi memang negara kita dan jauh-jauh lah. Badung sekarang dalam rangka menerapkan e-government ini kan butuh orang-orang SDM yang memahami masalah teknologi informasi ini. Dan kelihatannya di PMDA ini juga tidak semua seperti itu. Contohnya kita masih banyak ketengkar tenaga kontrak yang punya kemampuan teknologi ini. Ini satu parameter yang jelaskan bahwa memang kita belum siap. Tapi ke depan kita harus dorong. Kita harapkan nanti orang-orang ini yang bisa nanti sudah akan menjadi regenerasi kita. Sementara itu Ketua Stikom Bali Dadang Hermawan menjelaskan dalam kerjasama ini pihaknya ingin memberi pemahaman atau mensosialisasikan manfaat IT untuk kepentingan positif di masyarakat. Siswa SMA, SMK, Sekabupaten Badung merupakan calon generasi muda untuk merubah pola pikir bagaimana memulai bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kehidupan menjadi lebih mudah, bisnis menjadi efisien, serta jangkauan lebih luas daripada bisnis konvensional. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Inkubator Bisnis Stikom Bali, Panji Agustina, model bisnis pada saat ini sudah berubah dari online atau digital. Diharapkan setelah dari seminar ini, peserta mempunyai niat memulai suatu usaha yang berbasis online atau digital. Bisa dimulai dari layanan gratis hanya dengan menyiapkan produk yang akan dicual. Ini peluang bagi anak-anak muda kita, khususnya lulusan SMA, SMK, untuk memulai merubah pola pikir bahwa bisnis itu tidak mesti harus jebolan perguruan tinggi. Bisnis itu tidak mesti harus misalnya lulus S1 atau S2, tapi juga bisa dimulai dari SMA, SMK. Banyak tokoh-tokoh bisnis atau usahawan-usahawan yang telah berhasil, mereka mindset-nya sudah dari sejak kecil, sejak SMA atau sejak SMP, malah sudah belajar bisnis. Di mana revolusi 4.0 ini berarti bisnisnya yang berubah jadi digital, bukan berarti bisnis yang disupport oleh teknologi. Tapi jalannya bisnis sendiri sudah digital. Nah ini memang perubahan dunia sekarang ke arah situ. Jadi mau tidak mau, dunia bisnis memang harus berubah, memang harus mengupgrade dengan menggunakan teknologi dan ada di ranah digital.